Intro Ripal Wahyudi, sesek pembeda di lini tengah Persebaya, punya kesamaan dengan legenda Bajul Ijo Intro Profil Ripal Wahyudi, pemain anyar Persebaya yang tampil mencolok lawan Bali United Dalam ajang Surabaya 730 game di Stadion Glorabong Tomo, Minggu 28 Mei 2023 Ripal Wahyudi tampil selama 84 menit sebelum diganti Aji Santoso dengan masuknya Andre Ucafiancia Pemain kelahiran tahun 2000 itu mendapatkan apresiasi khusus dari Aji Santoso Keberadaannya di lini tengah Persebaya, memberikan kenyamanan dengan intercept demi intercept yang dia lakukan Tapi, ini baru awal Aji menilai, Ripal Wahyudi masih perlu menit bermain yang lebih berguna Mengasah kemampuannya agar dapat menjadi andalan Persebaya di lini tengah Ripal ini pemain muda yang potensial Beber Aji Santoso dikutip dari laman resmi klub Di tim sebelumnya hanya kurang memiliki jam terbang Sembungnya Saya yakin, sejalan dengan kesempatan yang diberikan, Ripal akan jadi lebih baik lagi di Persebaya Jelasnya, selama 45 menit babak pertama melawan Bali United Ripal Wahyudi ada di mana-mana Dia memotong arah serangan Bali United Mengadang laju Eberbesa Hingga Infan Jaya Tak hanya di lini tengah, dia juga menyisir area sayap saat Bali United bermain lebih lebar Ripal seperti ini tak punya lelah untuk memotong alur serangan Bali United Tulis Persebaya di website resmi ya Tak hanya itu, Ripal jadi sosok yang berbeda dibandingkan dengan pemain tengah lainnya Dia juga terlibat dalam aliran serangan Persebaya Staminanya yang tak mudah kendor Didukung dengan statistik yang menunjang Di kalangan bonek supporter Persebaya Sosok Ripal Wahyudi mengingatkan kepada sosok legenda Bajul Ijo Almarhum Eri Irianto Potongan rambut mulet dan gaya permainan Ripal diakini mirip dengan Eri Potongan rambutnya sama, permainannya pun memiliki kemiripan Tulis Persebaya Pelatih Persebaya di Santoso mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk menetap kompetisi musim depan Alhamdulillah, mereka main bagus dan hasilnya juga bagus Saya cari momen untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain Ini awal bagus, kami kerja keras lagi agar lebih bagus Ujarnya Tetapi sayangnya, tak semua pemain mendapatkan kesempatan di laga ini Beberapa pemain tetap berada di bangku cadangan hingga akhir laga Pelatih berusia 53 tahun itu mencoba menjelaskan alasannya tak menjajal semua pemain Baginya, ada tujuan lain yang lebih penting Tadi kami masih mencari momentum Dan ini adalah ulang tahun Surabaya Pawlikota Eri Cahayadi juga kemarin ulang tahun Memang bukan utama, tapi mencari kemenangan agar pemain bisa lebih percaya diri Jelasnya Hasil laga Surabaya 730 game Persebaya versus Bali United Bajul Ijo menang 3-1 Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Bali United Di laga Surabaya 730 game yang berlangsung di Gelora Bung Tomo, GBT Tuan rumah sukses menang meyakinkan atas tamunya dengan skor 3-1 Bajul Ijo tampil menekan sejak wasit meniup peluit tanda dimulainya babak pertama Pertandingan yang digelar dalam rangka ulang tahun kota Surabaya itu sudah dinanti bonek Gol-gol kemenangan Persebaya dicetak oleh Kasim Botan pada menit 23, M Iqbal menit 65, dan Ferdinand Sinaga di menit 91 Sementara Bali United memperkecil ketinggalan lewat KQM Rahmat pada menit 74 Dua debutan Bajul Ijo, Kasim Botan dan Ferdinand Sinaga sukses mencuri perhatian bonek Mereka sudah terlihat nyetel dengan skema permainan Anji Santoso Sementara kehadiran Bruno Moreira dan Soya Mamoto di sisi sayap membuat serangan Tuan rumah lebih hidup Duit pemain asing ini akan menjadi tumpuan Persebaya di Liga 1 musim 2023-2024 Kisah Wildan Ramadhani hampir perkuat Persebaya Surabaya lebih cepat Kisah Wildan Ramadhani hampir perkuat Persebaya Surabaya lebih cepat menarik di kulik Sebab dia ternyata hampir perkuat Persebaya jauh lebih cepat dari seharusnya Ya, Wildan ternyata jadi salah satu bidikan pelatih Persebaya Adi Santoso sejak gelaran Liga 1 2022-2023 Wildan pun nyaris menjalani trial dengan Persebaya Hal itu nyaris dilakukan Wildan sebelum Liga 1 2022-2023 bergulir Wildan pun menunggu trial di Surabaya Namun ternyata selagi menunggu trial dari Persebaya Wildan mendapat tawaran dari Persita Tangerang Undangan trial dari Persita pun lebih cepat dua hari dari jadwal di Surabaya Akhirnya setelah menjalani satu musim bersama Persebaya Wildan memutuskan untuk hengkang ke Persebaya Hal tersebut dikarenakan sejak putaran kedua Liga 1 2022-2023 bergulir Adi Santoso sudah memberikan penawaran kepadanya Saya ingat ketika itu Persebaya mengundang untuk trial pada hari Sabtu Jelas Wildan Karena jadwal lebih dulu dan lokasi dekat dengan rumah saya datang ke Persita Lanjutnya Ternyata setelah tiga hari menjalani trial Coach Feyra langsung mengontak saya Akhirnya saya mengontak Persebaya kalau sudah mendapat klub tidak bisa datang trial ke Surabaya Jelas Wildan Selama bersama Persita Wildan tampil cukup gemilang Meski bukan menjadi pilihan utama di starting sebelas Dirinya mengoleksi tujuh gol, satu asis dan delapan belas umpan kunci dari 28 laga yang dijalani Lagu dicoba bertajuk Surabaya Dua permusim ini dipastikan berjalan seru dan berarik Lantaran kedua kesebelasan bermain dengan tensi tinggi Pemen kedua kesebelasan bakal menampilkan permainan terbaik untuk menarik hati pelatihnya Masing-masing demi masuk skuad utama musim depan Meski rekor pertemuan Persebaya kontra bari United imbang Pelatih Stefano Teiko curuga memberikan pujian setinggi langit dengan skuad bajul ijo Apalagi Persebaya berhasil mendatangkan sejumlah pemain berkualitas untuk menyambut musim depan Persebaya saat ini diperkuat beberapa nama anyar seperti Ferdinand Senaga dan Bruno Moreira Yang kembali pulang selesai menyelesaikan kontraknya di klub Liga Yunani Mantan striker, klub Kamboja, Vizaga FC, Paulo Victor Juga menjadi salah satu senjata andalan bajul ijo Yang patut diwaspadai Bali United Persebaya yang kuat dan bagus di Liga 1 Selamat menikmati Selamat menikmati